Intro Ingat betapa senangnya kamu saat diajak menginap di hotel saat masih kecil? Ya ampun, rasanya seperti mini Tamasha. Tapi seringkali, pengalaman menginap yang sebenarnya malah membuatmu jijik. Ada banyak cara untuk memastikan kamu menghindari hotel jelek. Berikut daftarnya. 1. Foto-fotonya terlihat terlalu di Photoshop. Sebagaimana wisatawan pada umumnya, kamu mengunjungi situs web hotel sebagai pertimbangan. Situs hotel harus memperlihatkan foto kamar dan fasilitasnya seperti kolam renang. Perhatikan foto-foto itu baik-baik. Jika terlihat palsu dan banyak yang diedit, pihak hotel mungkin ingin menyembunyikan sesuatu. Lensa mata ikan atau fisheye juga sering dipakai agar kamar terlihat lebih besar. Dan carilah foto dengan warna yang tampak sudah diperindah. Hotel yang bagus akan menampilkan foto yang terlihat profesional di situsnya dan pastinya terlihat asli serta realistis. 2. Situs web dan Google isinya berbeda. Google adalah teman. Buka tab baru dan cari hotel yang kamu mau di Google. Lakukanlah pengecekan silang. Pencarian di Google Image bahkan bisa memberimu banyak informasi. Apa foto di situs web cuma menunjukkan bagian luarnya, sementara Google Image menunjukkan foto yang tidak begitu mewah? Puas padalah. Apa ada ulasan yang diunggah ke Google tapi di situs hotel tidak ada? Puas padalagi. Pencarian singkat di Google Earth juga akan memperlihatkan apakah posisi hotelmu benar-benar sesuai dengan bayanganmu. 3. Situs web hotelnya ketinggalan zaman. Situs web hotel harus menarik dan rapi, serta yang terpenting modern dan profesional. Situs ini harus membuatmu tertarik menginap di sana, dan internet menjadi alat dasar untuk bertamasha. Kita mencari tips perjalanan dan beragam kegiatan yang bisa dilakukan, bahkan membeli tiket pesawat lewat internet. Jadi, pihak hotel harus benar-benar peduli akan citranya di internet. Jika situs webnya membuatmu merasa seperti memasuki tahun 90-an, itu berarti situs webnya tidak terawat. Lantas, bagaimana dengan kondisi hotel yang sebenarnya? Mungkin kamu bisa merasa hotelnya tidak bersih atau tidak nyaman, dan kemungkinan besar dugaanmu benar. 4. Komputernya jadul. Jika petugas resepsionis mengetik di komputer kentang, itu adalah pertanda buruk. Kemungkinan besar masalah keamanan pun bisa terjadi jika mereka harus menulis nomor kartu kreditmu di buku, alih-alih tinggal menggeseknya ke sistem. Satu salah tulis nomor kartu kredit saja bisa membuatmu pusing. Teknologi yang ketinggalan zaman di hotel menyeratkan hotel itu belum menghasilkan banyak uang, yang tentu membuatmu makin bertanya-tanya, kenapa? Ulasan dan reviewnya buruk, kamarnya kotor, atau jangan bilang karena kutu kasur. Jika hotelnya laku-laku saja, teknologi yang ada setidaknya harus setara dengan teknologi yang ada di tanganmu. 5. Harganya aneh. Jangan mudah tertarik dengan harga murah. Maaf-maaf saja, tapi memang begitu. Begini, jika harga hotel tempatmu akan menginap tampak tidak sesuai dengan jenis kamarnya, mungkin artinya ada yang tidak beres. Berapa banyak bintang yang hotel itu punya? Apa kamu membayar murah untuk hotel mewah yang sepertinya menggiurkan, tapi penuh tipu-tipu? Jawabannya, mungkin memang begitu adanya. Bandingkan harga hotel tujuanmu dengan hotel sekelas lain di area yang sama. Apa harganya cuma berbeda tipis? Kalau jauh, waspadalah. 6. Reaksi terhadap ulasan buruk. Jika hotel menampilkan ulasan yang bisa kamu baca dan memang sudah semestinya, ruangkanlah waktu untuk membacanya. Dan, lihat bagaimana hotel ini menanggapi ulasan buruk, apa tanggapan mereka kasar, menyinggung, atau defensif, atau ulasan buruk itu justru ditanggapi sebagai kritik yang membangun dan berjanji untuk berusaha lebih baik. Cara hotel menangani ulasan sangat menunjukkan integritasnya. Dan, ingat ini, jika hotel menerima kritik dengan ramah, itu hal yang baik. Tapi, sebaiknya tetap hindari hotel dengan banyak ulasan buruk. 7. Ulasan bagusnya sudah lama. Selagi membicarakan ulasan, lihatlah kapan ulasan positif terakhir ditulis. Seindah dan sebagus apapun ulasan suatu hotel, jika usianya sudah lebih dari 6 bulan, setidaknya kemungkinan besar ada hal drastis yang baru saja berubah. Ulasan positif memang menarik, tapi jangan langsung percaya. Galilah sedikit lebih dalam. Apa ada lonjakan ulasan baru? Positif atau negatif? Jika sebelumnya penilaian hotel itu bagus, dan kini ada banyak penilaian buruk, pasti ada yang tidak beres. Begitu juga sebaliknya. Jika dulu hotel ini mendapat ulasan negatif, tapi ada banyak yang positif, artinya hotel itu peduli untuk memperbaiki kesalahan. 8. Gutukasur Tapi jangan takut, kamu bisa mencari laporan tentang kutukasur di internet. Kamu juga bisa mencarinya di ulasan dari para pengunjung sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk menginap di hotel yang pernah ada ulasan tentang kutukasur. Makhluk kecil ini mudah terbawa pulang, tapi merepotkan dan sulit dibasmi. 9. Karpet Kotor Jika karpet hotel seharusnya berwarna putih, maka sudah sewajarnya itu terlihat putih. Bayangkan saja berapa banyak orang yang sudah menginap di ruanganmu dan sudah berapa lama ruangan ini tidak dibersihkan sampai karpetnya terlihat sekotor ini. Jika hotel benar-benar peduli dengan penampilan dan kebersihannya, karpet dan kesetnya tak akan terlihat kotor sama sekali. Dan seharusnya terlihat sering divakum dan dicuci. Ini adalah cara visual yang tepat dan mudah untuk mengecek apakah standar kebersihan hotelmu sesuai dengan standar. 10. Hotel tampak tidak peduli tentang keamanan Sayangnya, hal ini tidak bisa kamu pastikan sebelum berjalan melewati pintu masuk. Jika kamu tiba setelah jam kerja, bahkan saat menjelang malam hari, apakah masih ada petugas di resepsionis? Apakah kamarmu punya sistem kunci yang bekerja dengan baik? Jika jawabannya tidak, kamu sebaiknya menginap di tempat lain. Keamananmu harus menjadi prioritas utama hotel. Jangan menginap di hotel yang tak peduli akan keamanan, meski menurutmu hotel ini berada di area yang aman. 11. Pelang hotel tidak dalam kondisi baik Baik itu tanda penunjuk jalan keluar, tanda yang menunjukkan arah lift, atau tanda yang menunjukkan letak kamarmu. Kondisinya bisa memperlihatkan banyak hal tentang standar hotel. Lalu, bagaimana dengan pelangnya di luar? Bisa dikatakan, ini adalah iklan pertama yang kamu lihat dan indikasi awal tentang citra hotel yang akan kamu kunjungi. Jika pelangnya tampak lusuh dan abal-abal, mungkin artinya pihak hotel tidak peduli soal pemeliharaan di area lain yang lebih penting, seperti di kamar mandi. Baik kamu melihat foto pelang di situs web, atau secara langsung, pertimbangkanlah kondisinya. 12. Sulit mencari petugas di resepsionis Ini akan sangat menjengkelkan saat kamu ingin memesan layanan kamar, atau perlu handuk tambahan. Tapi, kamu tidak bisa menemui siapapun di resepsionis, dan cuma ada perekam suara. Sama seperti restoran, hotel termasuk dalam industri jasa pertamuan, yang artinya mereka harus selalu siap melayanimu. Kamu adalah tamu hotel, sehingga para staffnya diharapkan memenuhi kebutuhanmu dengan tepat waktu. Jika kamu sulit mencari orang di resepsionis, ini bisa menunjukkan kurangnya kedisiplinan pihak manajemen. Mereka mungkin tidak begitu peduli karyawan mereka bertindak, atau berada di mana saja sesuka mereka. Dan itu membawa kita ke... Nomor 13. Keseluruhan Pelayanannya Buruk Apa kamu pernah mengalami ini? Kamu berjalan ke resepsionis untuk bertanya sesuatu, tapi kamu malah bertemu seorang petugas yang penampilannya berantakan, dan tak sigap melayanimu, memandangmu dengan sinis, dan bahkan memintamu mengulangi pertanyaan. Kamu pun menjadi merasa merepotkan, padahal petugas itu jelas sedang tidak sibuk. Perlakuan yang kamu dapatkan ketika berjalan memasuki pintu hotel, merupakan indikasi yang baik akan kualitas hari-hari menginapmu di sana. Selain itu, apakah kamu sempat mengobrol dengan pihak hotel lewat telepon sebelum kamu tiba? Apa percakapan itu berfaedah dan menyenangkan? Perhatikan juga, apakah kamu mendengar karyawan hotel lain yang sedang menjawab telepon? Perhatikan cara dia bicara dengan si penelepon. Mungkin saja itu adalah tamu lain, sehingga bisa dijadikan indikator seperti apa perlakuan yang kamu dapat di sana. Karyawan yang profesional, ramah dan bersedia membantu, adalah pertanda baik masa menginapmu akan seru. Hei, kamu pernah dilayani dengan buruk di suatu hotel? Tulis di kolom komentar ya! Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan! Terima kasih telah menonton!